Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Dibuat kecewa Gara-gara Arya Saloka televisi Malaysia tolak tayang sinetron ikatan cinta Putri Ana ungkap rasa bahagia Berada sebuah artikel di stasiun TV TV Sembilan Malaysia hentikan tayangan sinetron ikatan cinta Pasalnya semenjak Arya Saloka meninggalkan sinetron ikatan cinta Semua penggemar dibuat kecewa Imbasnya kepada yang lain Yang tadinya rating sinetron ikatan cinta nomor 1 di televisi Malaysia Ini sudah tidak ditayangkan lagi gara-gara Arya Saloka Karir semuanya terancam Namun rupanya hal ini menjadi kebahagiaan bagi Putri Ana, istri Arya Saloka Putri Ana sangat bahagia Dengan sinetron ikatan cinta tidak lagi tayang di luar negeri Entah alasan apa yang membuat Putri Ana sangat bahagia dengan keputusan tersebut Namun rupanya salah satu alasan Putri Ana bahagia adalah Karena suaminya sudah tidak membintangi sinetron ikatan cinta Mau ditamatkan ataupun mau distop bukan urusan mereka lagi Ungkap Putri Ana Namun yang sangat disayangkan Amanda Manopo dan rekannya yang lain Banyak artis dan aktor yang meraih mipi sinetron ikatan cinta Tentu saja jika penayangan sinetron ikatan cinta berkurang Maka ratunya akan semakin turun Rupanya hal ini membuat nama Arya Saloka dihujat habis-habisan oleh netizen Dan dianggap menutup rezeki orang Arya Saloka dianggap pula laki-laki tabur tanggung jawab Belum usai sinetron ikatan cinta namun dirinya telah meninggalkan sinetron tersebut Bahkan Arya Saloka dicap kombong oleh temennya sendiri Sesama aktor sinetron ikatan cinta Baiklah hanya itu saja yang bisa mimpi sampaikan Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan subscribe channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Akan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru Dan terabrik seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh